assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman masih di channel saya nenek tong repot nah di video kali ini saya akan belanja dengan uang 100 ribu oke kita akan langsung ke pasar saja ya ini sudah siang ini sudah jam 7 pagi ya kita belanjanya tidak subuh-subuh ya tidak gelap-gelapan ini sambil nganterin anak sekolah ini santai banget ya untuk belanja ke pasarnya saya membawa budget atau uang 100 ribu ya oke teman-teman ikutin terus videonya sampai selesai oke teman-teman ini deket banget ya dengan rumah saya ke pasar itu tidak sampai 5 menit ya apalagi kalau bawa motornya atau kendaraannya cepat ya ini sudah mulai sampai pasar nih belum pada buka ini masih pagi masih jam 7 pagi ini pasar boleh lewat ke kanan saya ke kiri ya langsung pasar belakang ya atau pasar tradisional oke teman-teman disini kita mau belanja apa ya nah oke teman-teman ikutin terus ya videonya sampai selesai sampai habis jangan lupa like dan komen jangan lupa juga di subscribe nah karena langganan saya tutup terpaksa saya belanjanya ke sebelah ya ini kita pertama-tama kita beli sawi atau cesim ya harganya 5.500.000 ini agak mahal ya hari ini nah untuk tomat ini 8.001 kilo kita beli setengah kilo aja karena saya pakai tomatnya kurang ya kalau cabai ya sangat boros sekali kalau tomat paling satu hanya dua kalau bikin sambal ya oke teman-teman seperti ini tomatnya bagus-bagus ini sekilonya 8.000 rupiah ya ini naik yang lagi kemarin-kemarin cuma 5.000 rupiah ini naik jadi 8.000 rupiah untuk terongnya disini harganya 8.000 sekilo saya beli setengah kilo aja nah kita disini cuma beli tomat sama terong ya oke teman-teman lanjut ke yang lain ya kita belanja ke tempat yang lain nah Alhamdulillah teman-teman setelah lewat kita culak-cilek lihat sini lihat situ kalau ada nangka sangat enak segar banget kita beli satu aja ini harganya 5.000 rupiah teman-teman dan cabai-cabean ini seperempatnya 8.000 rupiah kita akan beli jengkol juga nih jengkolnya sangat tua-tua kita beli jengkol 5.000 aja seperempat ya 5.000 rupiah ini lagi murah jengkol jengkol harganya 20.000 rupiah saya beli seperempat aja untuk timunnya atau bonteng kalau di kampung saya ini kita beli setengah kilo 3.000 rupiah per bawang-bawangan lagi naik nih 7.000 rupiah untuk seperempat kilo atau 250 gram oke teman-teman kita beli seperempat aja karena nanti besok atau Nusa takut turun lagi ya harganya mudah-mudahan dan beli wortel ya wortel ini 10.000 1 kilo kita beli setengah kilo aja 5.000 rupiah nah setelah ditimbang-timbang kita beli daun bawang 3.000 rupiah ini bukan di langganan saya tapi masih keluarganya masih saudaranya ya oke teman-teman lanjut kita muter-muter kesini kita lanjut ke pasar ikan ini sisa uang 50.000 rupiah lagi tau ini kita beli ikan apa ya oke teman-teman kita lihat-lihat dulu nah anak saya tuh hobinya ikan kurisi nah ini untuk beli ikannya di langganan ya di si emak nah ini 1 kilonya 20.000 kita beli setengah kilo aja 10.000 dan beli ikan emas juga setengah kilo 13.000 beli tempe harganya 5.000 1 papan ya atau 1 lenjer seperti ini ya oke teman-teman seperti ini ya ini 5.000 rupiah besar sekali panjangnya banget-banget oke teman-teman lanjut kita jalan ini bersama anak saya ya kebetulan anak saya baru dateng ya dia pengen ikut emaknya belanja ke pasar asruk-asrukan ya oke teman-teman wih cabainya sangat segar-segar banget ya nah setelah dipikir-pikir belanjanya sudah di stop dulu ya karena kita beli yang penting-pentingnya saja lanjut kita langsung pulang dan ini ada jajanan ini anak saya pengen jajan ini ya jajanan jaman dulu ya jaman kue jajanan pasar ini ada undal andil kalau di kampung saya nih ini harganya seribuan langsung kita pulang aja oke teman-teman ikutin terus sampai rumah ya kita lanjut pulang nah alhamdulillah teman-teman ini sudah nyampe rumah kita akan bongkar-bongkar ya atau kita sepil-sepil apa aja nih yang kita beli untuk hari ini nah ada sawi ini harganya 5.000 ya setengah kilo 5.000 rupiah dan timun setengah kilo 3.000 rupiah ya boleh dihitung juga teman-teman ya kalau teman-teman penasaran ini ada wortel setengah kilo saya beli ya ini wortel impor ya gak tau wortel apa ya pokoknya wortel yang bagus-bagus ya ini setengah kilo 5.000 rupiah dan beli jengkol ya 5.000 rupiah daun bawang 3.000 rupiah ya beli cabai ini 8.000 rupiah untuk cabainya tidak lupa bawang merah 7.000 rupiah untuk 1 per 4 250 gram tomatnya saya beli setengah kilo 4.000 rupiah ada jengkol muda juga teman-teman saya beli 2.000 ya untuk lalaban anak saya pengen lalaban jengkol nah ini terongnya sangat cantik-cantik ya nah ini 4.000 rupiah untuk terongnya saya beli salam tadi belum tidak saya ke video ya 1.000 rupiah untuk salam dan daun bayam atau bayam 2.000 rupiah 3 ikat dan ini nangkanya sangat cantik manis gemoy ya sangat segar banget ini tempe 5.000 rupiah ini 13.000 rupiah setengah kilo dan ikan campuran seperti ini 10.000 rupiah maaf teman-teman untuk ikan emasnya 13.000 rupiah untuk setengah kilo nah alhamdulillah teman-teman ini semuanya tidak habis 100.000 ya hanya 81.000 rupiah nah oke teman-teman ini jengkolnya ya tadi tidak ke video jengkol muda buat lalaban ini ortelnya sangat cantik-cantik dan ini tomat tempe daun salam ya bayam terong dan lain-lainnya alhamdulillah teman-teman ini hanya budget 81.000 rupiah ya alhamdulillah ini sudah beberapa hari ya untuk menu atau bekal ya bekal di dapur oke teman-teman terima kasih banyak yang sudah setia di nenek tong repot semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.